Gua belajar sama Stify juga, jadi waktu itu, eh ini dong buat soundtrack Senjat Gua Biar 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 gini kita enjirnya, maaf Thank you Mas, udah sampai tempat gua dan bersedih hadir disini Gua yang terima kasih Aduh, gua berlogi banget nih, terus terang aja gua berlogi banget Hahaha Oke Mas, kesibukannya apa ini? Pas kondisi pandemi seperti ini Kesibukan, kemarin sudah selesai bikin singlenya, ada aneh ya Wah single, siap Sudah rilis, akhirnya mau gak mau harus dirilis, karena nunggu covid selesai juga udah selesai So far baru itu, nah secara pribadi gua juga ada keteribatan kemarin bantuin Dentremoor Siap Dentreas metal asal Depok ya Semai ya Ya Mau Ada live Sudah ditayangin di Youtube juga Ada dua lagu, tapi gua harus ada lagi yang ada lagi Kemudian kemungkinan juga ikut bantuin rekamannya mereka Terus ada keteribatan disitu Berapa lagu Mas? Satu Satu ya Itu sih kalo kesibukan yang ini, ada tapi gua belum bisa update disini karena masih digodok juga Oke siap, yang kemarin singlenya judulnya apa mas? Si Bangsat Si Bangsat Si Bangsat Guys jangan lupa nonton Si Bangsat Si Bangsat di video di Youtube ya Channel Itu lagu karya dari Bagus NTRH Bagus NTRH Yang akhirnya gua juga ikut ribet membuat beberapa bagian di lagu ini Nah jadi kita ngelawin sama ada nih Wah itu Karya dari Bagus NTRH Itu pasti saja sih Eh Ponyol aja sih lagunya Karena lebih Lebih dia ya Lebih dia ya Karena diuling diriknya Diuling melodinya Lebih lugas Jadi Nonton lagi di Youtube kalau untuk taunya Jangan lupa nonton Dan Mungkin sebelum gua join dengan Powerslif ya mas Gua dengerin satu karya di Powerslif judulnya kalau nggak salah Pancasila Itu fiturin Mas Erd Dan sebelum gua Sorry Sebelum Temen-temen Powerslif Bilang kalau itu fiturin Mas Erd Gua udah tau Karena itu loh banget mas Gitu ya Ini kayaknya Mas Erd Iya emang Mas Erd Sadis banget ini sadis Untuk album gimana mas? Album Insya Allah tahun depan Tahun depan ya Jadi sebetulnya memang rencananya mau kalau depan anyway gitu ya Cuman kebetulan Kebetulan karena ini Covid ini Jadi singlenya tadi harus diulis di awal Gak terkebelakang gitu Cuman intinya Ini lagu nanti akan ada di album Yang akan datang Yang akan datang Album Bisa mini album bisa full album Ini kan gitu Mini album Itu kira-kira album ke berapa mas? Ada milapan 100 men Delapan Legend Subis Jagrik Dua Neo 1999 Soski Prova Awal mas Erd Terjun dalam dunia musik Umur berapa mas? Tahun 87 87 Tahun 87 Gua pertama Terus Tahun 25 Tahun Umur 25 tahun Tahun 87 Tahun 87 Gua pertama kali terjun di music Jadi apa Gua ikut terlibat dari taman gitu kan Gua bisa denger salam bitar gua tuh di radio gitu Di gitar orang di secara umum gitu Tahun 87 Tapi kalau sebelum itu mas? Gua main musik sendiri, main guitar saya ingat pilihan ini kelas nam SD kelas nam SD ya terus SMP, awalnya seriusnya SMP ya ya mungkin teman-teman ingin tahu mas Ayat ini dulu belajar dari siapa mas? banyak, gue jelas belajar dari teman gue terus belajar dari abang gue abang gue juga waktu itu setelah kursus kita pasif ya, kursus tapi ya kursus kita pasif gue kadang nyolong-nyolong di main petikan-petikan gitu selebihnya sendiri selebihnya sendiri dulu mas, waktu mas Eed mas Eed pernah belajar ke Amerika juga ya mas? belajar sound sound engineering oh pantes soundnya dasar enggak juga apa itu kuncinya sebenarnya sound engineering itu waktu itu gue belajar itu apa ya tadinya kan gue rencana sekolah biasa ya sekolah normal biasa gitu tapi singkat ceritanya gue tuh ah kayaknya gak salah pasien gue juga dari situ gitu akhirnya gue memutuskan kalau gitu gue ngambil musik aja nanti gue pulang ke Indonesia gue mau ngambil musik gitu nah cuman ada sesuatu yang gue perlu bawa juga minimal gitu kan pasti gue di dunia recording nih nah disitulah gue belajar recording jadi recording Hawaii loh recording workshop jadi recording Hawaii itu gue harga 1 quarter ya 9 bulanan nah itu doang sih nah jadi dengan sound engineering itu sebetulnya gue tidak bertujuan menjadi engineer gitu ya tapi lebih kepada tau what's going on di dunia recording karena gue bakal aman gitu itu aja sih dan itu memang akhirnya membantu sedikit banyaknya membantu proses apa ya membantu iya membantu dalam artinya gue gue sih orangnya pekode kerenan sebetulnya gue males turun-turun gitu kan cuman kurang apa rambain ini eksperimen itu eksperimen ini itu yang terjadi memang saat-saatnya kalau di kemarin apa mas Eed ini pernah belajar dengan Eddie Vanelli bener gak mas? enggak sama sekali oh gitu ya itu hoax hoax ya jadi sebetulnya tuh aneh memang di era-era itu tapi enggak itu sama sekali jadi ini tidak benar gue memang belajar gue udah bisa main gitar belajar secara otomatis dari segitu gila dari kata gue dari pengguna kata gue dan secara otomatis emang gue yang belajar itu recording bukan hanya ini pada lalu? ini dia bilangnya gue belajar sama Stify juga woi ini gue gak tau ini mungkin dari kota lain gak lima gue gak ngerti itu benca banget karena gue dari SMP itu temen gue pemain gitar juga semuanya mengatakan wah ini muridnya Eddie Vanelli tapi ada lagi yang bilang gini katanya gue tuh nama Ed Sheeran itu berinspirasi dari Joseph Rianney Joseph Rianney ya lah itu nama bokap gue nama bokap nama bokap gue nama bokap tuh iya lah nah gue tidak tau justru gue japan ganti lagi HDSM tahun tahun 79-80 itu gue ikut terlibat di satu kelompok operat ya operat musik gue di musik sectionnya alumni yang untuk tim dikit tapi gue masih anak skor aja diajar ikutan gitu gue pake nama di bokapnya itu pake nama Ed Sheeranney dari situ oh belum tau Joseph Rianney malah gue Joseph Rianney hahaha jadi setelah balik nih mas dari Amerika ke Jakarta ke Jakarta itu mengawali karir musik di Jakarta kalau gue baca mas dengan Faris RM ya mas iya awalnya awalnya dengan Faris RM banyak temen-temen juga ada Iwar Majid Ammarhum Iki Soekarno itu awal-awal temen-temen yang gue terlibat ya jendernya kalau gak salah semua secara umum sih pop pop ya mas secara umum baru di god bless doang rock itu baru dapet itu di god bless di god bless baru di god bless lah gue bisa ngerasain oh ini pure rock gitu ya nah ini masuk ke god bless nih gimana mas Er awalnya bagaimana sih mas apakah audisi apakah tiba-tiba umbinya wah ini ada gitaris talk nih gitaris album nih gue gak ditutup atau bagaimana nah jadi di era gue ngisi temen-temen gue itu X Farno Faris RM dan Wan Majid tersebut gue banyak lumayan kenal dan dari mulut mungkin banyak kabar tentang gue dari lagu-lagu yang gue isi orang bisa denger nah kebetulan di album X Farno yang kedua disitulah pertama kali gue kenal salah satu anggota god bless Mas Yoki namanya nah disitu gue mulai kenal Mas Yoki mungkin Mas Yoki sudah cukup perhatiin dan sebagainya gitu nah di sisi lain gue kenal lagi anggota god bless yang berikutnya yaitu Bang Teddy Sujaya yang menggarap seolah albumnya Iye singgah-singgahnya Iye gitu seperti di sekolah iya kayak ee itu masyarakat ya gue yang misi editannya saat itu nah itu disitu Teddy juga kenal gue jadi dua orang god bless gue kenal tuh sebelum gue masuk god bless oke nah tapi gue singkat ceritanya aja mungkin gue juga pernah juga sampaikan di beberapa wawancara gue dengan god bless waktu itu gue lagi sibuk sama superdi superdi band gue dengan Faris bandnya Faris lah tepatnya kita nih main pengirimnya yang namanya superdi gue main bitarnya main di Slobaya ketemu Lok Lok bilang suruh hubungin mas Yoki karena ada usaha nanti singkat ceritanya gue juga kontek nah pas gue kontek itu jen-jen ketemu dia berbicara soal ini dan itu segala macam di jam bless yang akhirnya gue baru tau juga bahwa ternyata mas Dian cabur mas Dian cabur dari gabbes itu dengan kata lain ya mas Yoki itu minta gue bergabung menggantikan posisi mas Dian ya mas Dian ya gue tuh ragu gue senang dan ragu sekali terus aduh aduh misinya nih misi wah ini berat ini nah mau besar kan tapi akhirnya gue terima challenge dan tawaran itu gue terima dan akhirnya jadilah gue bergabung di tahun 89 itu 89 sampai 90 secara officialnya resminya gue sampai 2001 sebagai member tapi kegiatan sendiri waktu itu dari 89 itu cuma sampai 90 itu kegiatan setelah rekaman langsung kegiatan tour ya Allah Sumatera nah setelah itu vakum kita The best vakum nyuruh karena belum ada tour lagi sempet bikin album semi kompilasi dari materi-materi yang lama kompilasi dari semi the best dari materi-materi yang lama tapi direcording ulang itu story of the best jadi ada lagu-lagu lagu lagu di Gatles yang di album 1 dan 2 direcord ulang direcord ulang ya direcord ulang masyarakat yang mengisi harus main ulang juga sedikit oke itu yang terjadi di Gatles sampai akhirnya tahun 96 Mas Jan bergabung kembali ya tapi waktu tahun 90-an mandek Gatles itu akhirnya 91 gue ada proyek yang akhirnya tahun 92 ini sebenarnya ada dan saya saran siap sekarang kita mengulas Edane yang muncul di tahun 1992 ya mas iya dengan album The Beast kemudian 95 Jabrik 92, 1999 tahun 1999 album semi-semi best ada lagu-lagu lama kompilasi ya mas kompilasi dari lagu-lagu lama terus 3 lagu baru oke kemudian muncul kemudian muncul dengan lagu hits yang teman-teman pasti tau yaitu Kau Manis Kau Iblis album 175 dengan formasi siapa itu mas? akhirnya akhirnya waktu itu gue ganti pengalis dari Harry Batara ke Rison Manu langsung ke Rison Rison album pertama kita di Sony jadi setelah dari Amparius kita ke Sony nah itu album pertama kita di Sony kita dapat rekaman waktu itu produksinya di Fluid studio 21 21 21 ngomong-ngomong soal produksi nih mas Mas Ed setiap kali album itu itu apakah ganti studio atau gimana? gimana mas itu? sebetulnya gak jadi tegankan kondisi aja jadi memang semuanya itu berbalik lagi ke labelnya labelnya yang memberikan studio mana ya kita rekaman disini gitu ya kalau di tahun 2001 album itu kita bikin di rekaman gitu di duit itu kita dapat studionya itu di studio dan 1 dan 1 recording itu butuh peralatan seperti apa atau di studio mana aja lu punya punya istilahnya eh senjata khusus lah mas kalau recording gak ada kalau bicara secara khusus gak ada cuman gue itu terbanyak terbantu keadaan jadi gue harus katakan seperti itu gue merasa burun-burun sekali banyak terbantu keadaan jadi kayak misalnya rekaman Edan yang pertama di tahun 1992 rilisnya itu kita di tahun 1991 rekamannya karena gue punya Marshall Head oke pertama kali gue punya Marshall Head yang gue bisa aplikasikan di recording pada akhir Marshall apa itu mas? 2100 High Game Master 2100 JSM 900 wih itu ya itu langkah barang-barang lama itu masih ada? udah 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 dikecilin udah dikecilin udah dikecilin gudeng mana dikecilin jadi gue beruntung itu jadi nanti di album jump break gue dapat kesempatan mencoba di album di album yang pertama kali ini akhir-akhir itu keluar dia maksudnya awal keluar itu gue terus di album Borneo gue nyoba di tahun 1997 tadi gue oleh PoMation gue pake Solano jadi gue banyak dibantu sama keadaan juga gitu sama jadi semuanya serba serba beruntung sih nah di 170 volt itu justru edamnya rekaman yang paling rendah secara kualitas recording oke secara kualitas teknis terus paling rendah karena waktu itu udah banyak tapi 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 karena kondisi juga ya kayak penekanan yang gitu ini buat gue tuh harus mendapatkan sesuatu itu justru gue banyak dapat banyak dapat ini di album tersebut album itu memang akhirnya terbantu dengan adalah hits yang akhirnya teruncul tapi waktu itu memang approach sound berbeda dengan album sebelumnya jadi di era itu gue lebih kependekatan rhythmnya oke jadi lebih banyak orientasinya ke rhythm dan waktu itu gue memang lagi fokusnya ke rhythm yang lebih solid state ketika mancu oke nah kalau yang main sebelum-sebelumnya kita lebih dapat sound yang warm yang empuk dan lain-lain tapi tapi era itu gue pengen itu yang mungkin lebih harsh nah begitu juga dengan album-album setelahnya di album time to rock contohnya gue dapat lagi kesempatan nyoba lain-lain 6 gitar port yang segitiga tuh oke kayak kacang iya album yang segitiga gitar port namanya itu buat PC juga dan itu gue pakai itu loh kalau hmm eee di album edan kemudian berikutnya gue dapat tidak sampai oke jadi kayak gitu-begitu sih nah jadi gak ada juga yang sepatutnya rahasia sih gak ada banget tuh gak ada tapi itu gimana mas? lo masih membutuhkan gear seperti efek atau apalah apa langsung colok atau dong apa direct secara prinsip kalau untuk rekaman edan ini gue sebelum era time to rock ya sebelum era time to rock dari album pertama sampai 170 volt itu gue masih naikin oke nah baru mulai direct itu di time to rock dengan guitar port itu oh sama abut edan dengan pila pengrek jadi direct atau todong? gue sih gak anti dua-duanya gak anti dua kalau kecenderungan gue lebih cenderung direct oke itu dari dulu karena gue main direct itu sebetulnya dari awal pertama karir-karir gue di musik itu gue udah main direct direct ya? wah sadis nih padahal di era-era itu pasti semuanya todong todong dan direct tapi tanpa simulator iya iya jadi ada kayak gitu kasusnya jadi memang banyak yang direct karena kepraktisan tapi tidak menggunakan simulator nah waktu tahun 1987 dimana gue pertama kali terhubung di indonesia-indonesia itu gue dapat keberuntungan lagi gue dibeliin sama abang impar gue amplifier growth tube 35 watt yang ada direct out-nya dengan speaker simulator speaker simulator itu generasi pertama wih itu pertama kali ya mas ya ini salah satu sound yang bisa didengar ya diambung bagus itu iya 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 tapi tapi lo sempet ini gak mas? rak pake gak? sempet gue sempet bangun-bangun rack juga di abang itu sampai saat ini pun ada masyarakat cuma lagi berantakan karena waktu itu di tahun 2000 dimana kita udah mulai heavy during saat itu karena naik itu sudah gak mungkin kita bawa rack karena efisiensi bagasi dan lain-lain itu menuntut kita harus memakai yang praktis oke akhirnya gue memutuskan pake multiham yang kecil ini karena kalo rack waduh asian glownya men iya bener-bener bawa racknya aja udah wuh hehehe belum ada power dalam yang lain mungkin temen-temen juga pengen tau mas ayat ini kalo nyitain lagu di edani itu siapa sih mas? paling banyak mas ayat kan? relatif sih gue sih jelas temen-temen yang lain ada disitu membantu jadi kayak misal gue ikuti dibikin sama iwan terus gue ilamo dan derit oleh abang dibantui kalo mas ayat itain lagu itu gimana sih? apakah rack dulu? atau udah mas ya rack dulu gitu ya? saya rack dulu itu kayaknya memang musik sirap ya mas ya? begitu ya? karena gue ngobrol juga sama temen-temen mereka lah bisa juga dan saya rack dulu bisa juga bisa juga ada sih beberapa temen gue yang juga begitu gue malah aneh aneh banget bisa ya? hehehe kalau jadi menurut gue kalau gue mungkin sama jadi nyiptain lagu dengan riff itu mungkin menurut gue membangun suasana ya mas? iya hehehe kalau mas ayat live nih eee cara merampus soundnya gimana sih mas? dengan recording apakah sama? karena beberapa kali gue lihat live nya mas Aed mau jadi terakhir Jogja Rokanta ya mas? iya eee dengan line up ekstrim juga itu ya gue dari awal pun juga udah bisa ngira bahwa son edani gak bakal kalah hehehe dalam arti gitar ya mas? hehehe itu gimana sih mas? coba eee mas Aed mungkin bisa jelaskan sama gak? sistem recording dengan live itu? oh kak weda jadi sebetulnya gini kalau temen-temen di record day di live ini memang tricky ya gak semua gak setiap kali itu juga bisa dapet sawah enak tapi ada ada hal yang eee jarang temen-temen musis yang lain itu eee perhatikan itu di komposisi band itu sendiri eee jadi kalau kayak kita itu eee kan ada dua gitar disini set up dia sama gue sama daternya sama Andra Zami kami itu sama oke sama konfigurasi iya di oh jadi secara color frekuensi sama sama hanya kita membagi pen nah itu yang setting siapa? Mas Aed atau Endra? eee gue yang sama-sama gue yang nge-set oh oke jadi intinya gini kalau yang dilangan ini kalau di adani Endra Zami Zami itu gue tidak pernah menyebutnya rhythm tapi lebih kepada extension gue oke jadi dia mainin part yang gue tidak bisa mainin di live hmm nah kalau di recording gue mainin misalnya dua kali atau tiga kali empat kali nah dia bagian yang memainkan part yang gue tidak bisa mainkan sekaligus gitu kan iya jadi dalam hal ini kita double gitu oke nah jadi dengan mendouble itu dengan sound dan frekuensi yang sama itu asumsinya dia mempertebal hmm nah tapi bukan hanya sekedar itu kan tentu dengan balance-balance yang lain gitu oke nah jadi dari pengalaman kita manggung dari panggung ke panggung yang sering kali terjadi itu akhirnya membentuk kita dapat pola seperti itu nah bagaimana yang kita dapat sound sederhana aja gitu dengan multi-effect kita cari sedikit kepada monitor flat di rumah sekira-kira seperti ini asumsinya kalau flat seperti ini nah kurang lebihnya kurang high kurang low itu nanti di lapangan maksudnya masih pakai multi-effects maksudnya apa sih maksudnya apa sih sadis cuma multi-effects soundnya udah kayak hahaha kalian mesti denger sendiri lah hahaha semadis ya multi-effects itu sebetulnya bukan sesuatu yang gimana banget juga ya tapi intinya gini gimana kita memanfaatkan yang ada sesuai dengan kebutuhan band musiknya itu taste sih? ya jadi baliknya kita taste sesuai kebutuhan gitu aja karena begitu banyak pilihan tau tidak semuanya juga dipakai nah jadi jadi bukan alat tapi SDM atau kita yang memaksimalkan alat tersebut ya itu sih kalau gue bilang memang taste dari kitanya main ya kebutuhan kita kebutuhan kita ya mas gue pengen satu ini mungkin pertanyaan dari gue nih bukan wakili teman-teman karena gue kemarin sempat sempat cover yaitu living death album Edan yang dirilis 2010 ya mas bisa gak mas kasih sedikit bocorannya nih mungkin kalau bahasa gitaris ngambilnya dari mana sih mas? note-nya kemudian di fret mana? sebetulnya main sembarangan gak bisa sembarangan ya? gue mesti culik nih guys ilmunya sebetulnya barang apa ya? itu di senar lepas sih hammer hammer senar lepas gitu iya lost string iya iya open string open string open string open string wah nanti gue salah dong kemarin ya karena ya oke hahaha gue sih gitu kemarin 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 wah gemes banget ini gerges banget nih lagu terus mas lupa dong lupa gara-gara gitu dah aduh hahaha itu lagu yang apa ya gak tau gue setiap kali dengerin lead gitar lo dalam lagu itu ya mas itu langsung kayak wah gue pengen banget ya nyetain sebetulnya hahaha tapi lu gila juga nih gila juga nih mana kawat nih masih temen-temen terinspirasi tapi gue bingung ya gue kelihat komen ini sorry ya mas lu tapi mesti sampaikan ke lu juga apa gak tau mas ya itu udah tau jadi beberapa ya mungkin itu ungkapan jujur atau mereka haters apa-apa gue gak ngerti tapi mereka bilang bahwa sound gue kalau denger edade itu capek maksudnya gak ngerti ya lu gimana sih mas bukan menanggapi tapi dengan 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 masukan seperti itu mungkin kan mewakili mewakili orang-orang awam ya iya gak apa-apa sih menurut lu gimana mas wah memang itu sah-sah aja karena kan mereka mereka yang mendengar keledaan itu secara umum masyarakat yang memang mendengarkan musik yang ada di radio saat itu oke nah waktu itu edadanya diterima didengar di radio diterima sebagaimana edadanya saat itu nah eee ukurannya pun ukuran saat itu nah pada saat kita mulai kesini kesini ya kita tambah tensinya mungkin ada beberapa yang lebih capek malah dengernya ya gak apa-apa biarin aja nah kalau gue masih prinsipnya yaudah gak ada apa ya isi rehat aja isi rehat aja lu tidur dulu kalau lu capek lu tidur ya gue gak bisa memaksakan juga artinya gini loh masalah itu kan suara lah ya jadi berhak-hak orang untuk menentukan musik yang mana gue suka gue juga tidak menutup kemungkinan atau maksutan soal lagu ini giniin dan gituin gue juga pengusaha sama lain ya cuman kita juga tidak bisa membuat semua orang senang juga benar tapi kalian mesti tahu bahwa eee 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 menurut gue dan juga menurut temen-temen ya khususnya juga mungkin gue ngobrol juga sama musisi senior ya mas mungkin eee 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 ya musisi senior ya ya mereka semuanya mengatakan bahwa eee edani ini yang mewakili band Indonesia yang gak malu-maluin lah hehehe gak juga secara rasanya giniin enggak tapi itu itu opini ya mas Itu opini, jadi mungkin teman-teman mesti tahu Juga lagu Edane ini sampai jadi soundtracknya Spiderman Mungkin teman-teman belum tahu Bener ya mas? Ya Dengan lagu berjudul Cry Out, itu di album? Album Time to Rock Time to Rock Itu dengan Robby Matulandi Ya Gue juga punya kasetnya ini Itu gimana mas? Coba mas, sharein sedikit dulu gimana bisa masuk ke Itu sih sebetulnya soundtrack itu kan ada di soundtrack Itu ada di soundtrack tapi tidak harus ada di programnya Ya, ya Nah, itu permintaan dari Sony Harus diahulukan untuk menjadikan Lalu kita lagi tengah-tengah bikin album Time to Rock Eh sorry, berarti lu bukan ciptain lagu Cry Out dulu Kemudian diminta Tapi itu Perfresh Terus dari Sony Oh Jadi waktu itu Eh, ini kan buat soundtrack Spiderman bikin soundtracknya itu Penuh Ya, waktu itu kan Lagi bikin album Time to Rock Ya Yang dijauhkan deh satu lagu dari situ Nah, akhirnya kita menghentasin satu lagu itu buat itu Oke Oke Sebenernya goal lu dalam bermain musik ini apa sih mas? Atau lu pengen apa sih sekarang? Oh Susah ya kalo lu jelasinnya Untuk memahamin gitu Yang jelas gini Gua rasa sama-sama Sama setiap musisi Mungkin lu juga mikir sama Intinya adalah Segala sesuatu pencapaian Apapun itu bentuknya pencapaiannya Entah bermain musik yang katakan lu mau Dan akhirnya bisa tercapai Bisa diapresiasi orang dan lain-lain Itu yang pengen kita dapatkan itu Ya Kesitu sih sebetulnya sampai detik ini Gua mesti mencari itu Oke Jadi intinya adalah Gua pengen main musik yang seperti yang gua bayangkan Yang gua suka Belaya sesuai dengan mood saat itu Dan kebetulan memang Nah, di sini juga banyak teman-teman Yang mendengar itu mungkin kurang paham Posisi gua sebagai Edane sebagai acara ini Yang mungkin orang dulu banyak tau Gua ngisi-ngisi lagu di Lady Rockers Ngisi lagu di Agar terkaget-kaget ya pas dengar Edane gitu kan Kok jauh gitu ininya Ya memang jauh Karena memang Yang itu kan bukan gua yang bikin gitu kan Itu kan bukan yang Edane yang bikin Gua hanya membandingi si Edane ini Gua sih yang sebenarnya gua mau gitu Oke Nah, jadi intinya memang dari dulu sampai sekarang itu Itu aja sih yang gua coba kerja dan gua coba keep gitu gitu selalu Nah, sesuai dengan apa yang gua suka Nah, berkaitan dengan apa yang gua mainin belakangnya Gitar, ya gua ikutin juga perkembalannya Oke, jadi lu perkembalannya Perkembalannya musik lu tetep masih dengerin Ikutin, cuma memang gua juga punya batas ya Gua tidak mungkin juga sampai Ke batas yang tidak mungkin gua lah ampouin gitu Jadi kayak misalnya Katakanlah kalau misalnya kita bicara Heavy music, rock sampai metal gitu Gua nggak sampai Katakanlah metal-metal sekarang yang kata melihat metal Udah nggak mungkin juga gitu ya Sejauh-jauhnya paling juga trans metal atau groove metal Paling jauh waktu era lah gitu Itu yang paling jauh, kita bisa jangkau gitu Jangkau Bermain musik pun sampai musik Tapi kalau di band, mungkin gitu Ya, tapi kan Tana udah Itu kan untuk Mas Ender-nya kalau Godhead juga udah main om Ya, intinya Bahwa perkembalannya gitar itu Gua tidak pernah membatasi Jenis musik Tapi kebetulan di era 90-an itu Terjadi division Terjadi pemisahan secara Secara nyata Lebih nyata lagi dari sebelumnya Kalau dulu Hard Rock Heavy Metal itu 1912 Tapi di era 90-an itu makin nyata Rock sendiri Metal sendiri Nah, tapi gua tidak mau kehilangan dua-duanya Ya Karena gua suka dua-duanya Nah, cuman Yang kayak gua bilang tadi Metal gua bicara cuma metal sama yang 90-an Kalau yang mata-mata sekarang ya Gua dengar Tapi gua tidak mungkin mau main cat itu Apalagi mau ke lap Penapan senar Walau baga Jadi gua cukup 6 senar aja ya 6 senar tapi suaranya seperti 13 senar Biarnya yang jauh Yang jauh Gua juga sempat jauh Sampai drop C Drop B Itu sejauh yang kita bisa lakuin Cuman sekarang akhirnya Baru lagi ke sandar Apalagi kalau keburu Nanti lebih setengah Seperti dulunya Adanya memang awal Lebih setengah Kemudian ini mas Lu masih ada keinginan gak mas? Kalau misalnya gua boleh tanya Lu ada gak pengen duet? Mimpian lu siapa sih? Lu pengen duet dengan siapa sih? Gua tidak pernah sih terpikirkan untuk Apa ya Bukan gua tidak mau kerja sama dengan orang Tapi Gak sempat terpikirkan kayak gitu Karena yang selalu diadol di kepala itu Ini albumnya Dan yang gilinya apa ya? Dengan musisi luar pun? Aduh kok lagi dengan musisi luar gua Berani lah gila ya Nah artinya kalau ketikiran untuk Kerjasama seperti itu sih Gua lebih memilih kata-kata gua open Gua open Terbuka untuk Yang bisa ngajak gua tetap sama Tapi untuk melakukannya Bukannya Gua harus mikir berkali-kali dulu gitu Iya Daripada nanti malah Tidak sesuai gitu kan Ini mungkin mewakili teman-teman Surabaya Iya Jadi Pada saat gua Main musik Mengawali karir di Surabaya itu Banyak sekali orang yang menantikan lu klinik Tapi kenapa lu gak pernah sih mas? Ya itu Karena gua gak pernah punya materi instrumental Oke Jadi alasannya karena lu gak punya materi instrumental Tapi pengen? Kalau dibilang pengen Nggak juga Oke Tapi kalau tidak pengen juga Gua tuh punya dua lagu Biar diadanya yang instrumental Walaupun bukan yang gua yang ngarang ya Yang gua yang nulis gitu Tapi itu terbukti bahwa gua juga mainin instrumental Tapi secara umumnya gua tidak bikin instrumental Oke Karena memang Tidak punya passion disitu Dan lu males kan main gitar sendirian ya? Tapi itu Hehehe Jelasannya Gweng 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 Jadi salah satu kenapa gua lari lari Kenapa? Itu karena gua menutupi kekurangan gua Karena gua takut diri atas dirinya Bisa aja Ya kiri Gweng 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 Itu lagi success ya Main sendiri itu susah ya? Oke Gue bukannya tidak Tawaran ini bukan baru itu Tawaran ini semenjak gua pertama kali hadir di industri mä 종iter Pasti Pasti Kasih sudah di minta untuk, lo kenapa lo bikin solo abung aja tapi terkait dengan endorse lo alat mas ah gue dilihat begitu dilihat begitu, tapi pasti mereka minta klinik kan? ada, cuman gue bilang, gue kalaupun yang klinik gue tidak dalam pertanyaan seperti sharing yang heavy-heavy sharing gitu jadi gue lagi bohong band, bohong ding gitu jadi penjelasan lo sama partner begitu ya mas? iya jadi alasannya main, malas main sendiri ya mas? iya emang sebetulnya gue tidak ini ya, gue menghargai orang-orang yang justru bisa main, sanggup main sendiri itu wah, enggak gue, gue sanggup dan gini, asik gak sanggup kalau gue kadang mengisi kekurangan juga mas enggak, artinya gini, itu PR berat dan yang paling berat itu justru di passionnya gak ada iya emang gue rasa kalau misalnya kita latih, kita main sendiri cepat atur lampu pasti bisa juga kan instrumental kita latih pasti bisa juga, gak mungkin enggak gitu itu masalah melatih cuma mau melakukannya, mau melakukannya apa enggak, nah itu balik lagi kalau kita gak punya kemauan disitu, gue capek ya ya, kepikirannya enggak ya? iya, jadi enggak lah gitu, bukan gue gak disitu gue tidak fun main kayak gitu buahnya bukan gue gak mau sharing, tapi karena gue tidak fun aja main kayak gitu iya, itu jawabannya karena gue setelah mengenal mas Ead wah mas Ead ini ya, humble sekali, kemudian gak pelit ilmu ya cuma itu tadi jawabannya, bener ya mas? iya, jadi gini ya, maksud gue ya teman-teman yang angkatan-angkatan di bawah generasi-generasi di bawah yang sekarang jauh lebih bisa ngulik gitu ya, bisa main sendiri tapi itu gue sangat apresiat banget, dan gue bisa ngerti gitu ya ya cuma memang, gue betul lebih baik, gue tidak bisa melakukannya jadi gue lebih di band gitu kalaupun gue akhirnya tidak punya band, gue bentuk band aja lah ya ya buat-buat main gitu kan pokoknya ngeband gue ngeband aja lebih enak gitu buat gue kalau lu misalnya mau main, lu masih butuh latihan gak mas? di band? wah iya loh, pasti loh justru latihan itu gue paling senang puternya oke mak, intinya main, latihan itu bagian dari main juga pasti harus latihan tapi itu enggak menurut gue mas dan pasti lah masnya enggak mas, di band? kalau kita memang memilih yang kayak gitu iyalah, tapi kalau memang itu berkali-kali jalannya sih gue masih langsung mau-langsung berlatih oke, terus di backstage lu masih fingering gak mas? kalau gue fingering ikkeing gue iya, iya secara malam, lihat kondisi kadang jangan memimpinkan karena peralatan lebih antas ada maksudnya oke tapi, pada dasar gue menggunakan gitar ya kalau dirumah mas, lu masih fingering ke? sekarang? gue masih, gue tidak pakai istilah fingering atau apelatihan atau enggak tapi intinya adalah, gue main gitar yang hari gue masih main guitar tuh berapa jam mas? gak bisa ngitung, pokoknya gue main-main, kegiatan lain nanti gue stop, balik lagi coba mas, bagi satu aja gimana kalau misalnya lo lagi warming up sebelum... gue tidak ada khusus, main aja apa aja apa aja semua-mua gue main gak ada yang khusus harus ini gak ada mas mungkin ini gue mau tanya nih first question ya mas Eret harus jawab dengan cepat oke mas harus pilih salah satu direct atau program direct digital atau analog digital wireless atau j wireless marshal atau soldano soldano apa mas oh gitu ya padahal kayak nyatanya lo sering main marshal mas iya oke vander atau gibson wah gibson sampe rock atau metal wah itu tadi juga bisa dicomongin gak bisa harus pilih metal 0,9 atau 0,10 0,9 ngeband atau solo ngeband dangdut atau melayu melayu kopi atau amer kopi hahaha mungkin itu pertanyaan terakhir ya mas siap thank you banget mas Eret udah mampir di studio gue gue thank you banget ini nice studio men mantar ini idola gue banget nih teman-teman mas Eret syahrani dan jangan lupa lo ikutin terus perkembangan dari edane ini karena bakal meluncurkan single-single juga album ya mas album tahun depan insyaallah oke mas sehat terus tetap berkarya sama-sama sehat lu juga men thank you ini juga gila nih men this crazy aduh gue grogi dari tadi ini terus sampai ketemu di kesempatan berikutnya keep rock and roll right yoo yoo